Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik di channel Itaro Sida teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik klik dulu tombol subscribe kemudian aktifkan loncengnya agar kami lebih semangat lagi untuk kasih informasi ke teman-teman tentang TKI yang akan bekerja ke luar negeri khususnya Taiwan dan negara lainnya gitu teman-teman kali ini sesuai janji kita di video kemarin bahwa kita akan menjelaskan tata cara untuk TKI yang bakalan bekerja ke Taiwan lagi jadi tanggal 7 Februari 2022 kemarin itu pemerintah Taiwan dan juga disiarkan langsung oleh CDC Taiwan itu mengumumkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 ini Taiwan akan membuka lebar-lebar TKA untuk masuk bekerja ke negara Taiwan jadi dibuka semua dari 4 negara teman-teman dari Indonesia Filipina Thailand dan juga Vietnam dan untuk sektor formal dan juga informal begitu jadi untuk PRT semua sudah dibuka untuk pabrik dibuka nelayan dibuka konstruksi dibuka pantai jempol dibuka semuanya sudah dibuka seperti biasa tapi tetap karena ini masih pas pandemi pemerintah Taiwan itu memberikan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh TKA yang akan bekerja ke negara Taiwan yang pertama sudah pasti yang bisa terbang nanti itu yang sudah divaksin lengkap di negara masing-masing kalau di negara kita Indonesia itu kan ada vaksin dosis 1 dosis 2 sudah pasti harus 2 dosis teman-teman ya kalau sudah 2 dosis teman-teman bisa terbang ke Taiwan kalau sudah ada visa juga jadi berturut ya yang sudah ada visa nanti bakal akan dijadwalkan itu ya berapa yang berangkat ke Taiwan seperti itu teman-teman jadi semuanya bisa berangkat ya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Taiwan kemudian sebelum berangkat ke Taiwan itu di Indonesia kan biasanya harus karantina dulu teman-teman selama 1 minggu gitu ya untuk memastikan nanti ada tes PCR dan lain-lain sesuai dengan permintaan dari negara Taiwan dan nanti teman-teman apabila teman-teman berangkat ke Taiwan itu pun nanti masih harus karantina selama 14 hari plus 7 hari ya jadi ada keterangannya disini teman-teman ya disini keterangannya seperti itu saya memasukkan inti-intinya aja dari pembahasan disini ya itu untuk sampai di Taiwan berarti teman-teman gak bisa langsung kerja ya jadi harus isolasi dulu karantina dulu selama 14 hari di tempat karantina kemudian nanti majikan nyediain satu minggu itu di karantina entah itu di hotel entah itu di rumah yang pasti ada karantina tambahan 7 hari jadi totalnya karantina itu 21 hari sudah pasti teman-teman kerja ke Taiwan misalkan tanggal 1 berangkat berarti tanggal 22 atau 23 baru bisa mulai bekerja jadi belum bisa langsung bekerja kayak sebelum waktu masa pandemi begitu ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir ya yang mempertanyakan kapan Taiwan dibuka aslinya kapan dan lain-lain karena memang sudah ada surat edaran dari CDC Taiwan teman-teman itu situs resmi dari Taiwan negara Taiwan itu sudah ngumumin bahwa tanggal 15 Februari 2022 ini dibuka secara besar-besaran gitu ya tapi tetap teman-teman kalau misalkan di tempat tempat karantina di Taiwan cuma cukup untuk menampung seribu ya seribu TKA berarti kita kemungkinan itu kan dibagi 4 negara berarti tahap-tahap pemberangkatannya gak seperti dulu kemungkinan bisa jadi nih misalkan 21 hari kan karantinanya ya 14 hari lah 2 minggu ini yang berangkat itu dari Indonesia itu sekitar 500 orang atau 200 orang dulu nanti 2 minggu lagi 200 lagi karena memang dibagi teman-teman dan harus rebutan itu nanti agensi-agensi di sana untuk nyari tempat-tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah Taiwan seperti itu dan baik teman-teman akhir video ini untuk teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri bisa melalui kami juga ya insyaallah amanah jadi teman-teman bisa langsung kontak whatsapp di kolom deskripsi ya dengan admin kami atau dengan saya langsung itap gitu teman-teman dan terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat dan yakin aja kalau kalian dari awal itu serius bekerja niat baik insyaallah semuanya akan berjalan dengan baik begitu aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati